Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin ya Oke untuk kalian yang di rumah gimana nih kabarnya Semoga baik-baik saja Saya selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya ya Ya kali ini saya akan mereview senapan angin ya Dan saya itu bukan mereview doang Tapi saya akan kasih kalian harga promo untuk senapan angin ini ya Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kali ini saya akan mereview senapan angin F-Ecron ya Saya itu akan mulai mereviewnya itu dari depan sampai belakang Intinya itu dari ujung laras sampai ujung popor ya Dan saya mulainya dulu itu dari larasnya dulu Dan saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Ya dan untuk panjang larasnya ini Panjang larasnya itu 60 cm Alurnya alur 12, OD-nya 14 Dan untuk larasnya ini Larasnya ini menggunakan laras baja simples ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Ini itu yang dinamakan serombong ya Ada juga yang tidak memakai serombong Tapi ini itu sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk di ujung laras ini Di ujung laras ini itu ada penutup laras ya Ini itu penutup laras Dan untuk penutup laras ini sebagai variasi Yaitu penutup laras bisa kalian buka Dan bisa kalian ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget ya Dan pastinya OD-nya sudah OD38 Dan untuk apa namanya tabungnya ini Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM atau tabung OD38 Tapi menggunakan tabung Venom Dan untuk di antara laras dengan tabung Itu pastinya dilengkapi dengan cincin laras Di sini itu ada satu cincin laras Ini itu yang dinamakan cincin laras Yang fungsinya itu sebagai Intinya itu mempererat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang ya Dan kalau kalian digunakan untuk berburu Itu pastinya akan tepat sasaran Semisal di sini itu tidak ada cincin laras Itu laras dan tabungnya itu akan goyang-goyang ya Intinya itu tidak akan aman Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu ya Dan untuk apa namanya untuk pengisian angin Dan untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Ada di sini Dan untuk pengisian anginnya ini menggunakan mini kupler Intinya mudah banget karena sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya Pompanya itu menggunakan pompa PCP ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan pastinya tabungnya itu tidak mudah bocor ya Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Dan agar senapan angin kalian pastinya tetap awet ya Dan untuk apa namanya bagian chamber Untuk chambernya itu ada di sini ya Yang berwarna hijau itu ini yang dinamakan chamber Dan untuk chambernya ini menggunakan chamber durer seri 6 semi CNC ya Dan untuk pengisian pelurunya untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber Dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian ya Ada magazine dan juga single suit Intinya pengisiannya itu sesuai selera kalian ya Bisa kalian isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya sesuai selera kalian Dan untuk bagian tarikan Bagian tarikan itu ada di sebelas chambernya ini tuh Yang dinamakan tarikan Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan grandel ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih ringan banget Intinya itu enteng banget kalau kalian gunakan untuk berburu Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Untuk setelan power Untuk setelan powernya ada di belakang chamber ya Ini tuh setelan power Dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Untuk yang big game itu untuk yang buruan besar ya Untuk yang kecil itu small game Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar yang small game yang kecil Dan untuk triggernya Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini masih menggunakan trigger klasik Bukan menggunakan trigger mag tapi menggunakan trigger klasik ya Dan di atas triggernya ini sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu Yang berfungsi itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe trigger Agar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai Sembarang orang ya Semisal dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainah gitu ya Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe trigger Ya selanjutnya saya akan bahas ke bagian belakang ya Kita bahas ke bagian poper Untuk popernya ini menggunakan poper klasik yang terbuat dari bahan karet, bahan kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Karena pembuatannya itu dari kayu maoni ya Ini itu awet banget tidak akan mudah patah Dan di atas poper ini ada setelan pipih Yang pastinya setelan pipih ini bisa kalian naik dan turunkan ya Intinya popernya ini itu sudah di finishing berwarna coklat ya Intinya itu cantik banget, bagus banget intinya senapan anginnya Dan di belakang poper ini pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bau Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender ya Oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk apa namanya promo di bulan Juni ini Harga senapan angin ini itu hanya 3.200.000 saja Dan pastinya kalian itu sudah dilengkapi dengan bonusnya ya Kalian itu sudah mendapat bonus telebestel Dan pastinya kalian sudah dilengkapi dengan kelengkapannya Untuk kelengkapannya itu ada tas, kalisan dan gantungan peluru Peluru tas, magazin, peredam dan juga SDKS Ini itu ada 7 bonus ya Yaitu kalian yang di luar Maluku dan Papua Itu cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan promonya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-lik untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh